Salam sahabat belajar arkitab, kotbah ini dipersembahkan oleh CNC Jakarta dan Wang Lin Church. Saya menemukan kemampuan dari wilayah yang cantik di Hawaii. Saya menyampaikan salam dari Hawaii. Dan di sana kita bilang, Aloha. Di sana kami mengatakan Aloha. Bolehkah kamu bilang itu? Tapi kamu harus mengatakan dengan cara yang tepat. Cara yang kita bilang di Hawaii adalah kita menemukan O dan kita menemukan H. Jadi kita bilang, Aloha. Nah itu caranya. Saya sangat senang menjadi bagian dari umat Tuhan. Bagaimana dengan kamu? Saya merasa senang menjadi bagian dari umat Tuhan. Kita tinggal di bagian yang berbeda di dunia ini. Kita punya latar belakang berbeda dan cerita yang berbeda. Kita berbicara bahasa yang berbeda. Kita datang dengan bentuk yang berbeda, warna yang berbeda, tekstur yang berbeda. Tetapi oleh karena darah Kristus kita menjadi satu di dalam Tuhan. Bahasa dan saudara sekalian di dalam Kristus. Kita menuju ke tujuan yang sama. Jadi saya sedang bersama dengan saudara pada pagi hari ini. Dan saya datang dengan kekasih saya. Namanya adalah Wati. Saya minta dia berdiri. Halo. Dia kelihatannya seperti orang Indonesia. Dia punya nama Indonesia Indonesia. Wati. Dia adalah setengah Tongan dan setengah Fijian. Fijian dan Tongan. Setengah Fijian dan setengah Tongan. Tonga. Oke. Kita senang bersama dengan saudara pada pagi hari ini. Kita ada empat presentasi yang berbagi. Dan saya yakin Tuhan akan mencuri keberkati-kati pada kami hari ini. Saya harapkan saudara datang untuk diberkati. Karena Tuhan akan memenuhi dan melebihan ekspektasi. Saya diminta untuk membagikan kesaksian saya pagi hari ini. Saya menyebutkan itu dari kematian kematian ke kematian hidup. Itu adalah dari marihuana. Yang kematian kepada firman Tuhan yang hidup. Saya harapkan saudara bawa Alkitab saudara. Let us pray as we open God's word today. Father in heaven, thank you so much for your goodness. Thank you for gathering us together as your children in this place. We pray that your Holy Spirit would fill our hearts. That as we open your word, you'd open our eyes. Dan biarlah Tuhan membuka firman dan membuka mata kami. That we would see Jesus more clearly. Sehingga kami bisa melihat Yesus dengan lebih jelas. Please Lord, cleanse us with the blood of Jesus. Tuhan tolong pulikan kami atau bersihkan kami dengan darah. Clothe us with the righteousness of Jesus. Biarlah Tuhan akan menyelubungi kami dengan kebenaran-Mu. And fill us now with the spirit of Jesus. Dan biarlah penuhi kami dengan roh Kristus. That we might experience revival and reformation in this place. Sehingga kami bisa merasakan akan revival dan kemudian reformasi di tempat ini. We ask that you would not only inform our minds. Dan tidak saja Tuhan penuhi pikiran kami. But you would also change and transform our hearts. Tetapi juga rubah akan hati kami. This is our prayer in Jesus' name. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. I invite you to take your Bible and turn with me to the book of Revelation chapter 12. Mari kita sama-sama buka kitab wahyu, Fatsal yang ke-12. Where we find the great controversy between good and evil described. Sehingga kita bisa menemukan akan satu kontroversi. It is a battle that has been going on over 6,000 years. Ini adalah sebuah peperangan yang telah berjalan 6,000 tahun lamanya. And the enemy we face is a mighty enemy. Dan musuh yang kita hadapi adalah musuh yang luar biasa. He is a ravenous predator. Dia adalah seorang atau sesuatu yang sangat memakan segala sesuatu. He is like a roaring lion seeking whom he may devour. Dia seperti singa yang mengaum-aum dan memangsa apa saja. Even though he is a mighty enemy. Walaupun dia adalah musuh yang besar. He is also a defeated enemy. Tetapi dia juga adalah musuh yang sudah di kalahkan. Because God's people are going to win the victory over Satan. Oleh karena umat Tuhan akan memenangkan pertempuran melawan setan. But notice how. Tetapi coba perhatikan bagaimana caranya. Di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-11. It says that they overcame him by the blood of the lamb. Bahwa mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. And by the word of their testimony. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. And they love not their lives unto the death. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. In the last days God's people will win the victory over Satan. Dikatakan di akhir zaman umat Tuhan akan memenangkan pertempuran melawan setan. First and foremost by the blood of Jesus. Dengan darah Kristus. I'm so grateful friends that the blood of Jesus. Saya sangat bahagia oleh karena dengan darah Kristus. Not only pardons are past. Bukan saja. But it empowers our present to give us victory. But this verse also tells us. That God's people will win the victory by the word of their testimony. You see when we share our testimony with others. And recount what God has done for us in our past. And gives us the confidence. That God will do the same in the present and in the future. Bahwa Tuhan akan melakukan yang sama pada masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Oleh karena Kristus itu sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. He is the great I am. He is the present tense God. Dia adalah ala masa kini. And so it's important for us to always share testimony. Itu semuanya penting bagi kita untuk terus membagikan akan kesaksian kita. Expression deepens impression. Karena ekspresi kita akan membuat impresi yang dalam. Not only upon those who are listening to us. Bukan saja kepada mereka yang mendengarkan kesaksian kita. Tetapi juga kepada pikiran dan hati kita. Soalnya kita bisa mendapatkan kemenangan. Oleh karena kesaksian kita. Tetapi kesaksian siapakah ini? Perhatikan ayat 17. It says, And the dragon was wroth with a woman and went to make war with a remnant of a seed. Which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. So verse 11 says they overcome by the word of their testimony. Karena ayat 11 dikatakan mereka memenang dengan kesaksian. But verse 17 says that they have the testimony of Jesus. Lalu di ayat yang ke-17 dikatakan mereka mempunyai kesaksian Yesus. You see, our testimony isn't really ours. Sebetulnya kesaksian ini bukan kesaksian kita ini bukan kesaksian kita. It's testimonies Jesus' It's testimonies Jesus' Because He's the one that did that miracle in our hearts. I like to say that our history is His story of grace and grace. And love. Jadi sejarah kita adalah cerita Yesus akan kemenangan kita. So we have to remember that it's not something that we have done. Jadi ini bukan sesuatu yang sudah kita lakukan. But it's something that God has done in us and for us and through us by His greatness. Jadi adalah pekerjaan Tuhan di dalam kita dan melalui kita. And because of that He deserves all the honor and the glory and the praise. Itu sebabnya Dia lah yang mendapatkan semua kehormatan dan pujian. And so as I share with you my testimony today. Dan hari ini saya akan membagikan kesaksian saya. Remember it's the testimony of Jesus. Dan ingat ini adalah kesaksian Yesus. Every single one of us have a story. Saya percaya masing-masing kita punya kesaksian. We're all on a spiritual journey together. Oleh karena kita melakukan satu perjalanan rohani bersama. We're in the wilderness of this world. Kita berada di belantara dunia ini. Trying to make it to the promised land. Mau sampai kepada tanah perjanjian. And it doesn't matter who gets there first. Dan tidak peduli siapa yang sampai duluan. Let's just make sure we all get there together. Amen. You see we can't change our past. Kita tidak bisa merubah masa lalu kita. But the good news is that we can give it to Jesus. Tetapi berita baiknya adalah kita bisa memberikan masa lalu kita kepada Yesus. One of my favorite promises in the Bible. Dan kemudian janji yang luar biasa di dalam Alkitab. Is this one found in the book of Joel chapter 2 in verse 25. Adalah ada di dalam kitab Joel 2 ayat 25. Where God says I will restore to you the years that the locus have eaten. Tuhan katakan saya akan mengembalikan kepadamu tahun-tahun yang telah dimakan oleh belalang. In an agricultural society. Di dalam dunia tanah agrikultural. One of the worst things that could happen was to be invaded by swarm of locus. Maka masalah yang paling besar adalah parasat belalang datang. Because years of hard work could be consumed in moments. Oleh karena pekerjaan baik setelah bertahun-tahun bisa habis oleh belalang. And this is a fifth description of our lives before we came to know God. Life without God can be characterized as wasted life. Jadi hidup kita tampak setelah sebelum kita mengenal Kristus adalah hidup yang sia-sia. Bible says that we've all sinned and fallen short of the glory of God. We've all made terrible mistakes. We've spoken words we wish we could take back. Broken promises we wish we would have kept. Oleh karena kejahatan, kebohongan yang kita lakukan yang kita tidak ingin lakukan. Made decisions that we regret. Membuat keputusan yang kemudian kita sesali. And we can't go back to the past to change it. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu untuk mengubahnya. But we can give those mistakes to Jesus. Tetapi kita bisa memberikan semua kesalahan ini kepada Yesus. And He promises that He will restore all the wasted time and wasted life. Dan Tuhan mengatakan berjanji bahwa Dia akan mengembalikan tahun-tahun yang sia-sia itu. Tidak peduli bagaimana rusaknya musuh telah menghancurkan hidup kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu untuk memulihkan. The book Desire of Ages tells us. That the very essence of the gospel is restoration. So no matter what your past is like. No matter how bad your present situation may be today. I'm not sure how you came to this meeting today. Maybe you can relate with the wasted life. Saudara mungkin bisa kaitkan ini dengan tahun-tahun hidup yang sia-sia. Tetapi hari ini saya mengatakan kepada saudara, bukalah hati saudara. Dan biarlah Tuhan bisa memenuhi akan janji di ayat ini. I've experienced it in my life. Saya mengalami itu di dalam hidup saya. My life is characterized as a broken wasted life that has been restored by God's grace. Saya adalah hidup saya adalah hidup yang sia-sia yang rusak yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Let me tell you about it. Saya mau ceritakan ini. But first let's go to Ezekiel chapter 37. Tetapi mari kita buka di dalam Yeheskil Fatsal yang ke-37. Di dalam Yeheskil Fatsal yang ke-37. I want you to notice verse 1. Ayat yang pertama. It says, And the hand of the Lord was upon me, and he carried me out in the spirit of the Lord, and set me down in the midst of the valley which was full of bones. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. And he calls me to pass by them round about, and behold there were very many in the open valley, and lo, they were very dry. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dengan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. As the Lord takes Ezekiel to the valley, Sementara Tuhan membawa Yeheskil ke lembah itu, He does not see fertile fields and beautiful trees. Dia tidak melihat lembah yang indah, penuh dengan bunga dan pohon. All he sees is death, destruction, and decay. Tetapi yang dia lihat adalah kehancuran dan kematian di situ. Valley full of bone. Dikatakan di situ lembah penuh dengan tulang. Ini adalah sebuah pemandangan yang sangat membuat dia kecewa. And as Ezekiel looks upon the deadly scene, Tetapi pada saat dia, Ezekiel melihat pemandangan itu, I can imagine, he's wondering, why would God show me this? Mungkin dia sedang berpikir, kenapa Tuhan tunjukkan ini kepada saya? And as I think about my own testimony, my own experience. Tetapi waktu saya melihat akan pengalaman hidup saya, Like Ezekiel, when I came into the world, It was like I was surrounded by a valley of dry bones. Pada saat kita ada di dunia ini, kita seperti sedang dikelilingi oleh tulang belulang. From the moment I was conceived in my mother's womb. Sejak saya berada di dalam kandungan ibu saya, I was not wanted. Saya tidak diinginkan. I was not planned. Saya tidak direncanakan. I was conceived out of wedlock by two young people Who were looking for happiness outside of the will of God. Jadi saya hanyalah hasil daripada kedua orang yang ingin merasakan kenikmatan di luar firman Tuhan. And this young, soon-to-be mother was embarrassed That the unborn child in her womb. Dan ibu saya yang masih muda saat itu, Sebetulnya malu dengan kandungan yang ada di dalam perutnya. She felt so much shame for getting pregnant and not being married. Dan dia merasa malu karena dia harus hamil sementara dia belum menikah. In fact, her parents looked down upon her with rejection. Bahkan orang tuanya memandang rendah dia dan menolak dia. And they told her that you are an embarrassment to the family. Dan mengatakan bahwa kamu membawa malu kepada keluarga. And so this young mother feeling all alone. Jadi wanita muda ini sangat sendiri. And not wanting to face the responsibility of parenthood. Dan dia tidak ingin atau tidak mempunyai keinginan untuk mempunyai satu tanggung jawab menjadi seorang tua. She was tempted to have an abortion. Bahkan dia ingin melakukan aborsi. Bahkan dia ingin membunuh dirinya sendiri. Tetapi Tuhan menang. Oleh karena menang terhadap cobaan dan tantangan yang dilakukan. And as result, my mother decided to keep me. Sebagai hasilnya, maka ibu saya akhirnya memutuskan untuk meneruskan kehamilannya. And as result, I was born on June 19, 1983. Ain't I cute baby? Dan akhirnya saya dilahirkan pada bulan Juni 19, 1993. Born in the beautiful island of Hawaii. Dilahirkan di Hawaii. Tapi walaupun saya dilahirkan di paradis, it wasn't always a pretty sight. Walaupun saya dilahirkan di seperti surga di Hawaii, tapi tidak semua pemandangan itu indah. Karena pada saat saya lahir di dunia ini, Karena saya begitu lahir, saya dikelilingi oleh lembah yang penuh dengan tulang. Apa yang telah menyebabkan tulang-tulang itu? Itu kematian fisik. Yang datang sebabnya kematian rohani. The Bible tells this in Proverbs 17, verse 22. That a merry heart does good like a medicine. But a broken spirit dries the bones. So dry bones represent brokenness of spirit. Jadi sebetulnya tulang yang kering itu melambangkan semangat yang patah. Dan itu sebenarnya menggambarkan rumah tangga di mana saya dilahirkan. As I mentioned, my parents were never married when I was born. Oleh karena orang tua saya tidak pernah menikah setelah saya menikah. Setelah saya lahir, ini adalah fotonya. Mereka selalu terpisah sepanjang hidup saya. Itu betul-betul sebuah keluarga yang sama sekali tidak berfungsi. Kadang-kadang saya tinggal dengan papa saya, kadang-kadang saya tinggal dengan mama saya. Orang tua saya mencintai saya. Tetapi mereka membenci satu dengan yang lain. Mereka selalu berkelahi di rumah. Dan sebagai anak satu-satunya, saya sangat bingung. Kami tidak pernah ke gereja. Jadi saya dibesarkan tanpa mengetahui siapa Tuhan. Orang tua saya tidak rohani. Mereka tidak bisa memberikan sesuatu kepada saya yang mereka tidak miliki. Jadi saya betul-betul tidak tahu mengenai rohani. Alkitab mengatakan di dalam Amsal 16 ayat 24. Kata-kata yang menyenangkan bagaikan saramadu. Manis kepada jiwa dan bagaikan obat pada tulang-tulang. Dikatakan kata-kata yang menyenangkan dari Tuhan. Dikatakan kata-kata yang menyenangkan dari Tuhan. Saya membuat kebohongan di dalam hidup saya. Saya memulai merokok di kelas 5 SD. Ini adalah tampang saya waktu kelas 5 SD. Kelihatannya tidak berdosa bukan? Tetapi topi saya mengatakan tidak. Saya mulai merokok kelas 5 SD. Kelas 5 dia sudah ditangkap mencuri di topok. Saya sedang menuju ke satu tempat yang tidak di mana-mana. Saya mencari untuk supaya bisa mendapatkan penerimaan. Tapi saya tidak mendapatkan di mana-mana. Tapi walaupun saya tidak mengenal Tuhan. Tuhan mengenal saya. Dia terus tangannya tidak pernah lepas dari hidup saya. Tapi ketika saya pergi ke sekolah, hal-hal hanya menjadi lebih buruk. Masalah hanya mengintensifkan. Saya pergi ke sekolah hanya untuk mendapatkan penerimaan. Itu sebabnya mereka menyebutkan sekolah. Saya pergi ke sekolah supaya saya mendapatkan penerimaan. Jadi maksudnya mabok ya. Saya menjadi adik dengan penerimaan. Saya betul-betul sudah kecanduan dengan obat-obatan. Saya mengejar kenikmatan dosa. Mencari sesuatu untuk mencari sesuatu. Untuk supaya bisa memuaskan dahaga kekeringan tulang saya. Tetapi tidak ada sesuatu di dunia ini yang bisa memuaskan dahaga. Saya mungkin distimulasi. Tetapi tidak pernah dipuaskan. Di saat itu saya sudah berusia 14 tahun. Saya sudah pindah dari rumah bapak saya. Sekarang saya tinggal dengan ibu saya. Dan sebagai seorang ibu yang sendirian. Dia mencoba yang terbaik untuk membesarkan saya. Tetapi dia tidak memiliki Tuhan di dalam hidupnya. Hanya begitu sebanyak itu yang dia bisa lakukan. Saya kadang-kadang memanfaatkan kasih sayang dia. Dia kerjanya sampai malam sebagai seorang perawat. Dia pulang kemudian siangnya dia tidur sepanjang hari. Sementara dia sedang tidur di kamar dia. Saya sedang ada di kamar saya yang ada di sebelahnya. Lalu saya undang teman-teman saya untuk datang. Lalu kami kunci pintunya. Lalu kami taruh handuk menutupi akan sela-sela pintu. Lalu kami mulai menyalakan dupa. Dan memiliki sesion kemokongan di kamar saya yang tidur. Lalu kami mulai merokok tepat di ruangan di sebelah mama saya. Saya adalah anak yang betul-betul bermasalah. Dan waktu ibu saya melihat saya. Dia melihat tulang-tulang yang sudah kering. Seorang anak yang bermasalah. Tapi di tengah-tengah satu situasi yang kelihatannya tidak berpengharapan ini. Suratau apa yang terjadi. Mari kita baca ayat yang ketiga. Ezekiel 37 ayat yang ketiga. Lalu dia berfirman kepadaku, Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali? Jadi Tuhan menunjukkan kepada Ezekiel akan satu lembah yang penuh dengan tulang. Lalu kemudian dia bertanya satu pertanyaan. Apakah mungkin bagi tulang-tulang itu hidup kembali? Saya melihat bahwa Ezekiel melihat masalah di situ. Sekarang Tuhan bertanya satu pertanyaan bukan karena dia tidak tahu jawabannya. Dia hanya ingin melihat apa pendapat Ezekiel mengenai hal ini. Tulang ini bukan hanya kering, tapi sangat-sangat-sangat kering. Kelihatannya sudah terlambat. Tidak ada pengharapan lagi bagi tulang itu. Tapi saat Ezekiel melihat masalah, Tuhan melihat potensi. Dan teman-teman, situasi saudara-saudara mungkin sama. Mungkin situasi saudara sama. Mungkin Anda hidup di rumah yang bermasalah. Mungkin perkahwinan Anda dihancurkan. Mungkin Anda bergumul dengan keuangan Anda. Atau Anda bergumul dengan kesehatan Anda. Mungkin Anda orang muda yang bergumul dengan pendidikan Anda. Dan apabila Anda melihat masalah-masalah di dalam hidup saudara, Anda mungkin merasa seperti itu adalah penjara yang penuh dengan tulang belulang. Semua yang Anda melihat adalah masalah. Tapi ketika Tuhan melihat situasi saudara, Dia melihat lebih dari tulang-tulang yang sering. Dia melihat tentara yang dia ingin bangkitkan kembali. Tapi di situasi itu, dia bertanya kepada saudara pertanyaan yang sama. Dia tanyakan kepada Yeskiel. Bisakah tulang-tulang itu hidup kembali? Perhatikan bagaimana Ezekiel menjawab. Seorang lihat apa jawaban daripada Yeskiel. Di dalam ayat yang ketiga. Dan aku menjawab, Ya Tuhan ala engkau yang mengetahui. Ezekiel tidak mengatakan ya atau tidak. Dia hanya menyerahkan situasi di tangan Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di situasi ini. Saya tidak tahu solusinya. Tetapi Tuhan engkau tahu. Dan dia mengakui bahwa Tuhan tahu. Dia menyerahkan situasi yang tidak menguntungkan ini ke tangan Tuhan. Dia percayakan situasi ini kepada Tuhan. Dan inilah yang Tuhan panggil saudara untuk lakukan pada pagi hari. Tidak peduli apapun masalah di dalam hidup saudara. Mungkin orang tua saudara bercerai. Mungkin saudara bergumul dalam pendidikan saudara. Mungkin masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah pernikahan. Apapun saudara punya masalah, letakkanlah itu di tangan Yesus. Dan pada saat kita melakukan itu. Lihat apa yang akan terjadi. Proverbs 3, versi 5 dan 8. Di ayat 5 sampai ke 8. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di dalam segenap perjalanmu kenalilah Tuhan. Dan Dia akan meluruskan jalanmu. Janganlah angka merasa dirimu bijaksana. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Dan ini akan menjadi kesehatan bagi tubuhmu. Dan akan menyegarkan tulang-tulangmu. Kalau kita mempercayai Tuhan di dalam lembah yang penuh dengan tulang-tulang. Sebagai gantinya kita bersandar kepada kebijaksanaan kita sendiri. Dan kita menyerahkan situasi itu kepada tangan Kristus. Dikatakan ini akan menyegarkan tulang-tulang kita. Itu yang Ezekiel lakukan. Dan waktu ibu saya melihat saya. Dia melihat anak yang penuh dengan masalah. Tapi waktu Tuhan melihat saya. Dia melihat seorang penghutbah yang polisial. Karena Tuhan melihat kita bukan sebagaimana kita ada. Tetapi seperti apa kita nantinya dengan kasih karunia dari Tuhan. Dan kemudian Tuhan mulai melakukan pekerjaannya. Satu hari saya dan ibu saya sedang menonton TV. Tiba-tiba ada iklan di TV. Untuk seminar Bipunan Bipunan. Yaitu sebuah seminar, iklan seminar Alkitab. Dia melihat saya. Dia katakan, mau ikut seminar itu? Saya katakan, tidak, saya tidak mau pergi. Saya tidak tertarik sama sekali. Tetapi ibu saya membawa saya ke pertemuan itu. Dia memaksa saya pergi. Orang muda, kalau orang tua memaksa anda ke gereja. Anda harus puji Tuhan. Karena itu adalah salah satu hal yang terbaik yang ibu saya bisa lakukan untuk saya. Membawa saya ke kaki Yesus. Lalu kemudian saya mulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk yang pertama kalinya. Dan pada saat saya mendengarkan kebenaran di Alkitab itu. Bagi saya, eh ya, masuk akal juga. Itu logik. And I saw that there were good reasons to believe what I was hearing. And for the first time, I started to become alive spiritually. Notice what happened. Let's read verse 4. Again he said to me, prophesy unto these bones and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Thus saith the Lord God unto these bones. Behold, I will cause breath to enter into you and you shall live. Beginilah firman Tuhan ala kepada tulang-tulang ini. Aku memberikan nafas hidup ke dalammu supaya kamu hidup kembali. And I will lay sinews upon you and bring up flesh upon you and cover with skin and put breath in you. And you shall live and you shall know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded and as I prophesied there was a noise and behold a shaking. And the bones came together, bone to his bone. Lalu aku bernubuat seperti ini diperintahkan kepadaku dan segera sesudah aku bernubuat kedengaranlah suara sungguh. Suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. So notice what happened. Rasulullah lihat apa yang terjadi. God tells Ezekiel to preach to the bones. Jadi Yeskel diminta Tuhan untuk berhobah kepada tulang-tulang. Dan pada saat firman Tuhan itu sedang diproklamasikan. Tidaknya tulang-tulang itu mulai bergerak menuju satu kepada yang lain. Dan ada bentuk tubuh. Dan saat aku duduk di situ mendengarkan firman Tuhan untuk yang pertama kali. Lalu tulang-tulang yang kering dalam hidup saya mulai bertemu dan bersatu kembali. Karena kebenaran itu masuk akal bagi saya. Saya percaya itu intelektualnya. Dan kemudian di akhir dari pertemuan itu. Dan ibu saya dan saya dibaptiskan. Tapi jangan terlalu cepat mengucapkan amin. Karena setelah saya dibaptiskan yang pertama kali. Saya masuk ke dalam air dengan turang yang kering. Lalu saya bangkit dari air itu dengan tulang yang basah. Maaf, maaf. Saya masuk sebagai setan yang kering, keluar sebagai setan yang basah. Artinya adalah tidak ada perubahan dalam hidup saya. Karena saya dibaptiskan. Untuk sebetulnya motivasi yang selfish atau yang egois. Karena saya tidak mau masuk neraka. Saya ingin masuk syurga. Jadi saya bukan dibaptis karena saya cinta dengan Tuhan. Itu karena saya takut. Dan teman-teman itu bukan motivasi yang baik. Kalau itu motivasi satu-satunya kita ingin menyembah Tuhan. Oleh karena takut dengan neraka atau oleh kena hadiah surga. Setelah itu kita akan berhenti melayani Tuhan. Karena motivasi itu tidak cukup kuat untuk membuat kita terus melayani Tuhan. Dan motivasi yang bisa membuat kita terus setia kepada Tuhan. Adalah kita mempunyai satu kerinduan haus akan kasih Tuhan. Jadi saya dibaptiskan tapi tidak sungguh-sungguh bertobat. Saya tidak mengerti. Tapi saya sudah terus ke gereja. Setiap hari sabat. Saya pikirkan, yang penting saya percaya secara intelektual. Saya tidak mengerti bahwa percaya yang sungguh-sungguh itu adalah menyerah kepada Tuhan. Jadi saya mengerti kebenaran itu dengan pikiran saya. Tetapi saya tidak sungguh-sungguh menyerah kepada Tuhan. Saya akan kembali ke sekolah sekolah saya. Saya akan coba bersaksi kepada teman-teman saya. Dan mereka melihat saya dan berkata, oh kamu ke gereja sekarang? Dan mereka akan bertanya, kenapa kamu masih memakai ganja? Terus kamu kenapa masih memakai ganja? Dan saya akan berkata kepada mereka, saya tidak akan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan zat kimia. Karena ini kan masih tanaman, ini natural. Ketika saya minum beneran, Saya sedang merokok dengan tanaman. Itu membantu saya untuk memikirkan pikiran yang terbiasa. Jadi saya bisa berpikir dengan dalam. Itu membantu saya untuk berpikir dengan dalam. Jadi itu membuat saya lebih rohani. Saya akan memberikan mereka jawaban Alkitab. Di dalam kejadian Al-Fatsal yang pertama. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan memberikan kepada manusia setiap herba yang Anda lihat. Jadi saya memutar balik firman Tuhan. Untuk melakukan hal-hal yang saya ingin. Dan saya memakai bahwa saya membakar dalam benak saya. Tapi itu bagaimana mengecewakan saya. Tuhan membuat saya mempercayai bahwa saya bisa mengecewakan bahwa saya bisa mengecewakan bahwa saya bisa mengecewakan hal-hal yang di dunia ini dan masih mengecewakan hal-hal yang sama. Saya suka di dunia ini sementara menuju ke sorga. Tapi Alkitab Yesus katakan bahwa tidak ada manusia bisa melayani dua tuan. Seru tahu apa kira-kira tulang kering ini melambangkan. Di Matius 23 ayat yang ke-27. Yesus mengatakan kepada kami. yang mengatakan dalam Farisi, hipokrit. Karena Anda seperti sepuluhnya sepuluhnya yang mengecewakan bahwa menarik ke luar, tapi di dalam, penuh dengan kuburan yang mati. Dan semua kelihatan yang mati. Jadi tulang kering juga menyebabkan hipokrisi. Jadi tulang yang kering itu juga melambangkan akan kemunafikan. Kelihatannya berrohani di luar. Tetapi di dalamnya itu, kerohaninya sudah mati. Dan sementara saya sudah dibaptiskan dan pergi ke gereja. Jadi selama dua tahun saya hidup dengan penuh kemunafikan dan kemudian berhati dua. Jadi selama dua tahun saya hidup dengan penuh kemunafikan dan kemudian berhati dua. Walaupun tulang itu sudah mulai bersatu. Tetapi masih tidak ada kehidupan rohani di dalamnya. Dan ayat ini, Dan saya tidak begitu mengerti ayat ini sampai warasat saya ke India. Kami diundang untuk mengikuti satu pertemuan di India. Dan hari terakhir di sana, Dan hari terakhir di sana, Kami berencana untuk pergi ke istana. The Taj Mahal. Oh, istana saya. Karena namanya sama dengan nama saya. Ini adalah budaya yang ibu saya nama saya kemudian. Sebetulnya atas istana inilah nama saya dibuat, Taj. Jadi saya sebut ini adalah istana saya. Jadi saya sebut ini adalah istana saya. Nah, saya bukan orang India. Nah, sebagai India. Meskipun Taj adalah nama India, saya bukan orang India. Saya bukan orang India, tapi nama saya Taj itu adalah nama India. Saya adalah Filipina. Saya orang Filipina. Meksik. Meksiko. Dan Jerman. Dan Jerman. Tahir dan berhati di Hawaii. Lalu dilahirkan di Hawaii. Dengan nama India. Dengan nama India. Tapi hari ini saya melihat Indonesia dengan batik. Tapi saya lihat seperti orang Indonesia dengan batik. Jadi waktu ibu saya sedang hamil. Jadi waktu ibu saya sedang hamil. Dia melihat poster Taj Mahal. Dia melihat poster Taj Mahal. Dia bilang, itu adalah bangunan yang indah sekali. Itu namanya yang indah sekali. Dan namanya juga indah. Jadi ini adalah nama saya sekarang. Tapi ketika saya pergi ke Taj. Jadi waktu saya ke Taj. Saya sangat gembira melihatnya. Saya sangat gembira melihatnya. Di luar itu sangat indah. Saya lihat begitu indah dari luar. Dibuat dari marmel warna putih. Dibuat dari marmel warna putih yang luar biasa. Dengan batu-batu yang mahal. Tapi walaupun kelihatannya indah dari luar. Waktu Anda masuk ke dalam. Waktu Anda masuk ke dalam. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Kosong. Hanya ada tulang kuburan dari berisi tulang daripada raja dan istrinya. Inilah kehidupan rohani saya pada mulanya. Kelihatannya sangat rohani di luar. Tetapi mati di dalam. Sudah pernah merasakannya? Apakah saudara bisa merasakan itu berhubungan dengan kehidupan saudara sebelumnya? Dari luar saudara kelihatannya rohani. Saudara mungkin bisa menyanyi lagu pujian dengan indah. Saudara mungkin bisa berhobat dengan berkuasa. Tetapi apa situasi rohani di dalam hidup saudara? Dua tahun berlalu. Saya pergi ke gereja. Tetapi saya tidak berjalan bersama Yesus. Saya menjadi lebih-lebih adik dengan marijuana. Dan selama-lamanya saya rasionalisasi. Dan saya selalu membuat rasionalisasi dengan apa yang saya lakukan. Sampai satu pagi. Saya sedang membaca Alkitab. Sambil memakai marijuana. Alkitab di satu tangan. Lalu pipa di tangan yang lain. Dan saya membaca halaman demi halaman. Tapi saya tidak mengerti apa yang saya baca. Pada saat itu Tuhan berbicara kepada saya. Taj. Taj. Siapa yang sedang kamu bodohi? Apa yang membuat kamu merasa kamu bisa mendapatkan saya dan dunia pada saat yang sama? Apa yang membuat kamu merasa kamu bisa mendapatkan saya dan dunia sekalian? Hanya boleh pilih satu. Anda hanya bisa pilih marijuana yang mematikan atau firman Tuhan yang membawa kepada kehidupan. Tidak ada orang yang bisa menyembah kepada dua Tuhan. Apakah Tuhan menjadi Tuhan bagi kamu seluruhnya atau tidak sama sekali? Tuhan tidak menerima hati yang terbelah. Dia tidak akan berbagi hati kita dengan setan. Dan kalau kita ini hampir selamat. Kita itu masih hilang seluruhnya. Saya disadarkan. Saya tahu saya harus membuat satu keputusan. Tetapi saya itu sudah menjadi budak daripada adiksi ini. Saya sudah diyakinkan. Tetapi saya juga masih kecanduan. Saya tidak tahu bagaimana cara saya membebaskan diri saya. Tetapi Tuhan melihat kerinduan dalam hati saya. Lalu kemudian Tuhan mulai bergerak untuk menjangkau saya. Beberapa minggu kemudian. Saya pulang dari rumah setelah pesta. Saya masuk ke kamar saya. Sudah malam. Tidak ada musik yang bermain untuk menyerah pikiran saya. Saya masuk ke kamar saya gelap dan diam. Itu merasakan penyakit dan kegelapan hati saya. Dan saya merasakan itu seperti melambangkan akan kesunyian dan kegelapan hati saya. Saya tidur di tempat tidur saya dan saya merasa sangat kehilangan dan sangat tersesat. Sangat kegelapan dan sangat terjebak. Di tempat tidur saya ada sebuah buku. Lalu kemudian di atas meja saya ada sebuah buku. Itu disebut Steps to Christ. Buku itu adalah Steps to Christ. Kebahagiaan sejati. Anda tahu buku ini? Saya ambil buku itu. Tetapi saya tidak baca. Saya hanya baca judulnya. Steps to Christ. Dan saya merasakan bahwa saya sudah mengambil langkah kepada gereja. Tetapi dalam hati saya saya lari. Melarikan diri. Lalu saya duduk di hadapannya. Lalu kemudian di buku itu. Halaman pertamanya ada gambar Yesus seperti sedang mengundang saya. Dan roh kudus menggunakan foto itu. Untuk membantu saya menyadari. Walaupun saya sedang lari daripada Christus. Dan kemudian menghancurkan hati dia dengan dosa saya. Tangan Kristus masih terbuka untuk menerima saya. Dan memanggil saya untuk kembali kepadanya. Dan beberapa saat setelah itu. Saya sedang sendirian di rumah. Sedang lari lagi. Tiba-tiba ada ketokan pintu. Lalu ada dua orang muda berdiri di sana. Dan mereka mengundang saya ke Seminar Seminar Alkitab lain. Lalu dia undang saya ke Seminar Seminar Alkitab. Seperti Yesus sedang mengetuk pintu hati saya. Memberikan saya kesempatan lain untuk selamat. Jadi saya pergi ke pertemuan itu. Dan saya ingin Anda melihat apa yang terjadi. Lihat ayat 9. Ezekiel 37 ayat 9. Dikatakan di sana. Dikatakan maka firman Tuhan kepadaku. Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah. Hai anak manusia. Katakanlah kepada mereka. Nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup. Datanglah dari keempat penjuru dangin. Dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu. Supaya mereka hidup kembali. Anda lihat apabila Tuhan itu dikumandangkan. Maka tulang-tulang itu mulai bersatu. Tetapi masih ada yang hilang di situ. Itu adalah angin atau nafas. Dan itu sama dengan pengalaman saya. Saya datang ke pertemuan itu pertama kali. Saya kemudian dibaptiskan. Tulang-tulang itu sudah bersatu. Sudah ada bentuk yang dibentuk oleh Tuhan. Tetapi belum ada nafas hidup. Tetapi kali ini. Pada saat saya datang ke pertemuan ini. Setiap malam ada tim song yang dinyalinkan. Lagunya adalah. Ubahlah hatiku ya Tuhan. Membuat itu menjadi benar. Ubahlah hatiku ya Tuhan. Supaya saya menjadi sama seperti Tuhan. Dan saya tahu bahwa ini adalah rupanya yang tidak saya miliki. Yaitu hati yang diubahkan. Pada saat saya duduk di dalam pertemuan itu. Hati saya terbuka. Lalu Tuhan mulai hembuskan akan nafas hidup dalam hidup saya. Dan untuk membuat cerita ini lebih panjang lagi. Di dalam pertemuan itulah saya memutuskan untuk berjalan bersama dengan Yesus. Untuk kemudian menyerahkan semuanya kepada dia. Lalu kemudian penghutbah memberikan panggilan. Untuk penyerahan total. Saya maju ke depan dan menangis. Saya katakan Tuhan saya mau engkau dalam hidup saya. Saya mau diselamatkan. Saya mau melayani engkau. Tapi saya tidak bisa menyembah engkau. Sementara saya masih kecanduan. Tapi saya tidak punya kekuatan untuk melepaskannya. Jadi Tuhan tolong ambil kecanduan ini. Biarlah Tuhan ambil akan kecanduan. Ambil keinginan saya sehingga saya tidak mau lagi melakukannya. Dan ketika saya doa itu dengan hati saya. Lalu Tuhan ambil itu dari saya. Dan pada malam itu dia membebaskan saya. Lalu kemudian rantai itu diputuskan. Saya merasakan kedamaian yang tidak pernah saya rasakan. Dan Tuhan telah memberikan saya kemenangan. Dan membuat saya menjadi manusia yang baru. Amen. Dan kemudian di akhir pertemuan itu. Saya dibaptiskan kembali. Orang mengatakan baptisan ulang. Tapi saya mengatakan itu adalah baptisan yang benar. Karena itulah dimana saya memberikan hidup saya sesungguhnya kepada Tuhan. Saya berusia 16 tahun. Dan dengan kasih karunia Tuhan saya tidak pernah kembali. Setelah saya dibaptiskan. Ayat yang ke-10. Lalu aku berusia seperti ini perintahkannya kepada aku. Dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka. Sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Jadi dari lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Saya sebetulnya adalah orang yang paling tidak dianggap untuk berhutbah. Saya orang pemalu. Saya orang introvert. Saya orang introvert. Saya sangat canggung dalam bersosialisasi. Saya mempunyai masalah. Saya kadang-kadang punya masalah berbicara. Inggris saya sangat limited. Tapi di antara hal-hal seperti ini. Pendeta mengizinkan saya berhutbah. Dan itu bukan di pagi minggu. Ini bukan Rabu malam. Ini adalah pagi sabat 11 jam. Dan Anda harus mendengarkan pagi pertama itu. Ini adalah khutbah yang sangat jelek. Saya tidak mempunyai bahasa eloquent. Saya tidak menemukan kata-kata yang indah. Tetapi saya punya pengalaman dengan Yesus. Orang-orang melihat saya percaya. Dan saya mempunyai hubungan. Dan Tuhan memberkati. Dan Tuhan memberkati saya lebih banyak kesempatan. Pengalaman saya seperti Jeremiah 20 ayat 9. Dan kemudian pengalaman saya seperti Jeremiah 20 ayat 9. Tapi Tuhan itu di dalam hatiku seperti api yang membakar. Dikatakan, Firmanmu seperti di dalam hatiku itu seperti api yang membakar. Mengelingi tulang-tulangku. Saya sedang terbakar untuk Kristus. Waktu saya masih di high school. Dan saya memberikan pengalaman Bible. Setiap hari makan siang saya kasih. Dan sebagai hasilnya. Enam teman saya dengan keluarga saya, keluarganya dibaptiskan. Tidak ada yang mengajarkan saya bagaimana memberikan pelajaran Alkitab. Saya bahkan tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya hanya beritahukan apa yang saya tahu. Dan Tuhan memberkati. Amin. Saya membagikan buku kemenangan akhir. Kepada kebahagiaan sejati. Kepada semua orang yang saya ketemukan. Dan teman saya. Lalu kemudian teman saya yang lama. Yang teman saya dimana saya sedang kecanduan itu. Mereka coba untuk mengajak saya. Saya akan mengatakan tidak terima kasih. Saya sekarang kecanduan yang lain. Saya menemukan yang paling tinggi. Ya gak bisa ditemukan lah ya. Hai yang lain sekarang ya. Dari hai-nya kecanduan sekarang hai kepada yang maha tinggi. Tuhan yang maha tinggi. Lalu tahun terakhir dari waktu saya SMA. Saya mempunyai ke sekolah akademi. Saya pergi ke sekolah akademi. Yaitu Hawaii Mission Academy. Saya mempunyai teman baru di sana. Saya juga bertemu dengan seorang wanita yang cantik di sebelah kiri ini. Dia juga sangat rohani wanita. Dia mencintai Tuhan. Dia percaya hal yang sama yang saya percaya. Dia juga cantik di luar dan di dalam. Setelah tamat dari sekolah itu. Setelah tamat dari sekolah itu. Dia merasa ada panggilan untuk pergi ke sebuah college belajar Alkitab. Lalu dari Hawaii. ke padang gurun di Arizona. Oleh karena dia pergi ke sana. Saya harus pergi juga. Jadi ini adalah kami di sekolah akademi. Jadi di sekolah akademi. Tuhan melatih kami untuk menjadi penginjil bagi dia. Ini adalah pengalaman kami seperti Musa di padang gurun. Setelah selesai dari sana. Saya menikah dengan dia. Kami menjadi satu tim di dalam penginjilan. Kami terus bertualang pergi dari satu tempat ke tempat lain. Ke seluruh dunia. Untuk menceritakan Injil yang kekal. Orang muda kalau anda mencari kekasih. Cari di dalam Yesus terlebih dahulu. Biarlah Tuhan yang menulis kisah kasih kita. Kalau anda mengizinkan Tuhan untuk menulis kisah kasih. Ini pasti akan berujung dengan bahagia. Jangan membuat kesalahan seperti yang dilakukan oleh Samson. Mencari kekasih di tempat yang salah. Haruslah kita menempatkan Tuhan yang pertama dalam hidup ini. Saya tidak akan pernah ketemu dengan istri saya. Kalau saya tidak bertemu dengan Yesus terlebih dahulu. Karena hidup dia ada di dalam Kristus. Jadi saya harus mencari Kristus dulu. Baru saya bisa menemukan dia. Para wanita pastikan hidup anda di dalam Kristus. Sehingga suami anda yang menemukan anda. Karena dia harus menemukan Kristus terlebih dahulu. Begitu juga untuk orang-orang muda. Biarlah hidup anda bersama dengan Kristus. Sehingga istri anda harus menemukan Kristus sebelum dia menemukan anda. Bagi yang sudah menikah. Kami menikah dan tinggal di California. Lalu kami mengadakan banyak sekali pertemuan-pertemuan. Di California dan di seluruh dunia. Melihat hidup orang diubah, ditransformasikan. Pernikahan dipulihkan. Orang muda hidup kembali. Kemudian kemenangan terjadi, doa-doa dijawab. Ini adalah pengalaman iman yang luar biasa. Tidak bisa bayangkan Tuhan menggunakan seorang yang hancur seperti saya. Tapi itu adalah kemampuan dari Tuhan. Dia adalah Tuhan yang menyuruh tahun yang telah makan. Dan dia adalah Tuhan yang bisa memulihkan tahun-tahun yang sudah dirusak oleh belakang. Saya mau membagikan beberapa hal lagi. Dalam hari terakhir, Tuhan mencari Daud di akhir jaman. Sementara orang-orang Israel itu takut untuk bertempur. Oleh karena Goliat-Goliat setan sedang mencaci maki Tuhan. Sementara orang-orang Israel itu takut untuk bertempur. Tuhan mencari Daud-Daud modern untuk berdiri dan dengan berani menentang Goliat. Untuk melemparkan batu. Untuk memberikan kepada Yesus dunia. Dimana Daud-Daud di akhir jaman ini? Saya berdoa Tuhan pada saat dia melihat ruangan ini dia akan menemukan Daud modern. Tuhan mencari tiga orang Ibrani di akhir jaman ini. Yang mempunyai keberanian untuk tidak tunduk. Dan Tuhan membutuhkan Esther di akhir jaman ini. Mencari wanita-wanita yang di dalam Tuhan. Dan berdiri teguh menjadi umat Tuhan. Saya ingin menjadi grup daripada akhir jaman orang-orang seperti mereka. Di Malachi 4 ayat 5 dan 6. Tuhan Tuhan ditutup dengan janji dari Tuhan ini. Dengan datangnya Elijah. Dan mengatakan bahwa saat dia datang. Dia akan membuat hati Bapak kepada anaknya dan anak kepada anaknya. Dikatakan Elia pada jaman akhir ini. Dia akan membuat sebuah kebangkitan di akhir jaman ini. Yang akan menjunkir balik dunia ini. Dikatakan keluarga-keluarga akan bersatu kembali. Inilah panggilan Tuhan kepada kita untuk menjadi bagian di dalamnya. Sebelum saya tutup, saya ingin kasih tau apa yang terjadi dengan keluarga saya. Oleh karena orang tua saya sudah berpisah seumur hidup mereka. Tetapi Tuhan bekerja di dalam hati ibu saya. Dan setelah 16 tahun hidup di dalam rumah tangga yang tidak berfungsi. Ibu dan Bapak saya kemudian dibaptiskan bersama-sama. Dan mereka menikah untuk yang pertama kalinya. Dan tiga tahun setelah itu. Setelah 19 tahun menjadi anak satu-satunya dalam rumah tangga. Di sini ada adik-adik. Dengan ibu dan bapak yang sama. Ini adalah sebuah kejutan yang luar biasa. Tuhan telah memulihkan kondisi ini. Sembilan tahun terpisahkan. Saya mau kasih cerita mengenai kakek nenek saya. Apakah mereka kelihatan berbahagia? Tidak semua foto itu menarik. Mereka bertahun-tahun mereka terpisahkan. Kakek saya melakukan sesuatu yang menyakiti hati nenek saya. Dan kemudian rasa sakit itu menjadi kepahitan. Menjadi kemarahan. Dan kebencian. Ini adalah cerita hubungan yang rusak. Tapi di tahun 2007. Di tahun 2007. Ketika saya mulai melakukan pertemuan evangelistik. Pada saat saya berada di satu pertemuan. Satu pertemuan saya adalah di kota yang buruk di San Francisco, California. Ini adalah satu pertemuan di San Francisco, California. Pada saat itu. Kakek saya di Hawaii. Waktu itu. Kakek saya di San Francisco. Nenek saya di Hawaii. Oleh karena itu dekat. Kakek saya mau datang ke pertemuan. Bukan karena dia tertarik kepada Alkitab. Dia hanya mau lihat cucunya berdiri dan berkhutbah. Dan saya senang dia datang. Tapi saya pikir dia cuma datang sekali dan selesai. Dia tidak akan datang kembali. Tapi kemudian dia datang ke malam kedua. Dan keempat. Dan keempat. Dan kelima. Dia mulai datang setiap malam. Lalu dia datang setiap malam. Dia juga datang pada saat kita tidak ada pertemuan. Pada saat dia datang. Dia juga datang pada saat kita tidak ada pertemuan. Dia datang sendirian. Tidak menyadari bahwa itu hari itu. Dia tidak tahu bahwa ini sebenarnya harinya tidak ada pertemuan. Ibu menjadi kejanduan dengan pertemuan itu. Dan akhirnya kita datang ke malam ketika kita berbicara tentang Tuhan yang baru. Lalu kemudian pada malam kita berbicara mengenai. Satu awal yang baru. Dan ini adalah kebahagiaan saya yang paling biasa. Melihat kakek saya berdiri di tempat. Lalu dia datang berjalan di jalan dan maju ke depan. Memberikan hatinya kepada Yesus untuk baptisan. Itulah panggilan. Itulah panggilan. Itulah panggilan. Itulah panggilan. Hari yang sangat membangun. Dan kakek saya. Seorang patriot di dalam rumah tangga. Kakek saya inilah yang menggendong saya pada saat saya masih bayi. Dia ada di samping saya pada saat saya tamat dari sekolah. Di akhir pertemuan itu. Saya yang memeluk dia pada saat dia dibaptiskan. Setelah dia memulai hidup dia dari mula kembali. Saya ingin mengatakan. Dia memeluk saya pada saat saya lahir. Tapi saya memeluk dia pada saat dia lahir kembali. Tidak ada yang bisa mengira bahwa Tuhan akan memakai orang dari generasi yang ketiga untuk menjangkau generasi yang pertama. Tetapi inilah yang bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. membalikan hati daripada bapak kepada anaknya, anak kepada bapaknya. Setelah dia dibaptiskan. Tujuan dia? Rekonsiliasinya dengan istrinya. Tetapi ibu tidak percaya bahwa ibu berubah. Dia sangat sedih. Dan karena kepahitan dalam buku. Karena hatinya telah mengeras. Dia tidak bisa mengampuni dia. Dan dia terus mengingatkan masa lalunya. Dan dua tahun berlalu. Bagaimanapun kami berdoa. Bagaimanapun kami berdoa. Berapa banyak juga kakek saya berdoa. Kakek saya tidak bisa memaafkan. Tetapi nenek saya tidak bisa memaafkan. Dan di tahun 2009. Kami membuat pertemuan di Hawaii. Kami membuat satu pertemuan di Hawaii. Kakek dan nenek saya di Hawaii. Di KKRI itu ada kakek saya dan nenek saya. Dan karena ini dekat. Kakek saya membawa nenek saya ke dalam pertemuan. Dia datang bukan karena dia tertarik dengan Alkitab. Dia dipaksa. Dia dipaksa. Bapak berkata. Kakek kamu berbicara. Kamu harus menolong kakek kamu. Jadi dia merasa. Dia duduk di belakang. Sejauh mungkin yang dia bisa. Saya berhobah dari malam ke malam. Saya memeluk orang di pintu. Dan ketika saya memeluk nenek saya. Waktu saya peluk nenek saya. Muka dia berbicara. Tidak ada ekspresi di dalam mukanya. Dingin. Seperti batu. Tidak ada pertobatan. Sepertinya dia tidak tersentuh kemas kami. Akhirnya kami datang ke malam. Ketika kita berbicara tentang Tuhan kembali baru. Dan kami membuat panggilan. Untuk orang-orang yang ingin membuat keputusan dibaptiskan. Lima puluh orang maju ke depan. Lima puluh orang maju ke depan. Roh Kudus bekerja saat itu. Saya sangat senang. Pada saat orang maju ke mimbar. Tapi hati saya sedih. Ketika saya melihat nenek saya duduk di belakang. Dia tidak bergerak. Dia sama sekali tidak bergerak. Dan saya tahu dia membutuhkan ini. Mungkin lebih dari orang lain. Maaf. Dia membutuhkan ini lebih dari orang lain. Tapi dia tidak bergerak. Tidak bergerak. Bagaimanapun saya memanggil. Jadi saya terus panggil, terus panggil. Dan akhirnya setelah sepuluh menit saya memanggil. Itu salah satu kegembiraan hidup saya. Suka cita terbesar dalam hidup saya. Saya melihat nenek saya yang di belakang. Berdiri. Dengan sendiri. Dia mulai berjalan di lorong. Seperti seorang istri sedang berjalan di lorong untuk suaminya. Dia berjalan di lorong untuk bertemu dengan Yesus. Dan kemudian di akhir mesyuarat itu, kami memiliki kemampuan untuk menghormati dia juga. Karena kami menyembah Tuhan. Tuhan yang bisa memulihkan tahun-tahun yang telah dimakan oleh belakang. Amen. Satu hal yang terakhir. Di dalam hari-hari itu. Di dalam hari-hari itu. Hari itu adalah hari 50 tahun pernikahan daripada mereka. Oleh karena apa yang dilakukan Yesus di dalam hati mereka. Setelah tahu apa yang mereka ingin lakukan di perayaan 50 tahun pernikahan mereka. Mereka ingin memperbarui janji pernikahan mereka. Dan siapa yang mereka minta untuk membantu dengan itu? Saya menjadi pendeta yang membuat mereka bersama dengan mereka untuk memperbarui janji pernikahan mereka. Oleh karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dari lembah tulang belulang kering. Satu situasi yang sangat membuat kita lemah. Dia membangkitkan itu menjadi sebuah kebangkitan di dalam kehamilan. Kita harus membuat sebuah keputusan. Bukan hanya percaya dengan pikiran kita. Tetapi menyerahkan hati kita. Biar Tuhan mengambil kontrol dalam semua aspek kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang dia bisa lakukan? Dia bisa melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Amen. Terakhir yang saya bisa bagikan oleh karena waktu. Dan berikutnya nanti kita akan membahas mengenai perjalanan kita. Mungkin hari ini saudara ada di lembah yang penuh kekeringan. Saudara mungkin tidak tahu apa yang harus dilakukan pada situasi seperti ini. Tetapi saudara harus sadari bahwa Tuhan tahu akan situasinya. Dan kita ingin menyerahkan akan lembah dengan tulang kering ini. Masalah-masalah dengan keuangan. Mungkin kesehatan. Mungkin keluarga dan keluarga. Mungkin keluarga dan pernikahan. Pendidikan dan hidup. Anda ingin menyerahkan ke Tuhan. Berikanlah itu kepada Yesus. Tahu bahwa Dia bisa membangkitkan tulang-tulang yang kering. Apakah itu keinginan saudara? Mari kita berdoa. Sementara kita berdoa. Bapak di surga. Terima kasih oleh kasih Tuhan. Terima kasih oleh darahmu. Terima kasih oleh darahmu. Dan kemudian kesaksian kami boleh melakukan oleh kemenangan. Kami bersyukur karena pada masa lalu kami. Tuhan bisa melakukan. Tuhan juga bisa melakukan pada saat ini dan masa yang akan datang. Tuhan tolong kami untuk mempercayai Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa mendapatkan kemampuan untuk bertobat. Dan kemudian hati yang berserah kepada Yesus. Tuhan, saya ingin berdoakan untuk situasi yang berbeda di dalam ruangan ini. Tuhan, kami benar-benar adalah tulang-tulang yang kering. Tapi kami berdoa, Tuhan, bahwa Tuhan akan menyerah pada kami hari ini. Dan Tuhan tolonglah Tuhan memberikan nafas kepada Tuhan-Tuhan. Biarlah kami bisa dibangkitkan, dikuatkan. Kami bisa menjadi tentara di dalam peperangan Tuhan. Karena kami minta ini di dalam Tuhan Kristus. Amin. Sebuah website yang didedikasikan untuk mempersiapkan lebih banyak orang bagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak, Anda dapat menghubungi website kami di belajararkitab.org Atau datang ke Gereja Wanglin Fluid, Jakarta. Terima kasih telah menonton!